Atau disebut beliau adalah titisan dari siwa yang berkalungkan ular kobra. Terima kasih telah menonton! Kemudian salah satu situs ini disebut dengan situs Sekaran. Situs Sekaran karena berada di desa Sekarpuro. Karena ditemukan di desa Sekarpuro, baru sudah ditemukan. Bahkan masih belum terurus, nanti kita lihat. Baru ditemukan sekitar tahun kemarin. Karena pembangunan area jalan tol ya. Karena pembangunan tol baru. Nah kita bisa lihat, jalan masuk situs itu adalah seperti ini. Seperti Anda lihat, ini ada sedikit seperti hutan bambu. Tapi bukan sih, ini cuma barongan. Barongan atau rumpun-rumpun bambu. Seperti ini. Dan kemudian ini adalah makan. Pemakaman warga sekitar. Pemakaman warga sekitar. Di situ juga ada pemakamannya. Nah, kemudian disebelah baratnya ya ini berarti ya. Disebelah di, oh enggak enggak maaf. Daerah selatannya, sebelah selatannya. Juga ada pemakaman yang kemudian akan bersambung komplek pemakamannya. Hingga ke pemakaman komplek di Ageng Gribik. Yang sudah sempat saya liput, tapi belum sempat saya edit videonya. Oke, sekarang kita langsung saja jalan menuju ke situsnya. Karena situs ini jauh lebih kuno daripada era kerajaan Majapahit. Saya akan coba berinteraksi dengan energinya. Jejak-jejak energinya seperti apa. Nah, ayo langsung saja. Langsung kita ke sana. Ini adalah jalan menuju ke situsnya. Anda bisa lihat langsung. Di situ ada jalan tol. Di depan itu langsung jalan tol. Nah, kemudian sudah dipasang atap ya. Sudah dipasang atapnya. Yang Anda lihat di depan atap itu, yaitu adalah situsnya, situs Sekaran ini. Desa Sekarpuro sendiri berada di arah timur kota Malang. Nah, jika Anda ingin berkunjung ke situs ini, medannya tidak terlalu sulit. Bahkan cenderung mudah. Tapi jika Anda mau bawa kendaraan roda empat atau mobil, Anda harus parkir agak jauh. Nah, ini adalah tol. Tol Malang Pandaan ya. Ini kalau ke sana. Ke sana, kita langsung ke arah Surabaya. Kemudian bersambung hingga ke Jawa Tengah dan ke Jakarta. Kita masuk dulu ke area situsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah situs Sekarpuro. Di sinyalir tempat ini dulunya adalah salah satu kota. Salah satu desa atau pedesaan yang pernah berada, pernah berdiri di kota Malang. Nah, ini adalah batu-batuan khasnya. Masih bata-bata lama. Di sini tidak ada penjaganya ya. Tidak ada yang jaga ya. Ini adalah tumpukan bata-bata yang lama. Seperti ini. Ini dulunya warga sekitar sempat menemukan banyak sekali koin-koin. Bahkan ada perhiasan emas ada di beritanya. Anda bisa cek di Google. Banyak sekali beritanya ditemukannya situs ini. Situs ini masih belum terbuka sepenuhnya. Masih dalam tahap eskavasi atau penggalian. Tapi saya juga tidak yakin ini kok jadi mangkrak seperti ini. Gimana ini? Ini padahal situs bersejarah tinggi. Disinyalir jauh lebih tua daripada Majapahit. Karena apa? Karena peninggalannya ada yang dari dinasti Song, Cina. Itu ditemukan pula di sini. Sempat ditemukan di sini koin-koinnya. Koin-koin emasnya tersebar sampai hingga ke arah di sana. Di desa sebelah sana. Itu pedesaan ya. Di sana itu desa ya. Ini adalah sebagian istilahnya situs Sekarpuro ini. Ini jelas perkotaan ini. Ini jelas perkotaan era lama ini. Kalau saya dari ininya ya. Dari apa namanya? Energinya. Ini adalah bahkan sampai era. Sebentar kita ajak jalan-jalan dulu. Karena ada sesuatu dan lain hal ini. Saya sama mau balik kameranya dulu. Saya ajak Anda jalan-jalan dulu. Nah. Ini adalah situs Sekarang. Saya sinyalir ini adalah Ini adalah peninggalan dinasti atau wongso isyana. Wangsa isyana atau dinasti isyana. Yaitu yang digagas oleh empu sendok atau empu sendok atau empu sendok. Beliau dijuluki empu sendok karena disenyalir atau disebut beliau adalah titisan dari siwa yang berkalungkan ular kobra. Berkalungkan ular sendok. Ular kobra. Nah ini adalah salah satu bangunannya. Wah ini sih udah agak parah. Ini udah agak parah sekali ini. Moga-moga bisa di. Ini ya. Moga-moga bisa dibetulkan ulang. Bisa di. Disesuaikan dengan aslinya. Seperti apa aslinya situs ini. Ini ada. Menurut kabar beberapa benda-benda yang ditemukan disini termasuk batu lumpangnya. Sudah dibawa ke Dinas Pariwisata Melang. Sudah dibawa ke Dinas Pariwisata Melang. Sedangkan disini sisa-sisanya adalah hanya bangunan berupa batu batu kuno ini. Batu batu batu. Tapi ini kok. Ini udah gak seperti kemarin lagi saat waktu pertama kali ditemukan. Beberapa bagian malah hilang. Malah ditumbuhi. Rumput. Nah jika anda lihat ini. Ini rumput baru. Ini rumput baru. Masih baru tumbuh. Kemarin digali agak besar soalnya. Kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan ke arah selatannya. Ini dia. Ini juga merupakan salah satu. Setelahnya apa ya? Setelahnya penanda situs. Tumpukan penanda situs. Nah jika kita lihat batu bata. Batu bata seperti ini. Ini adalah sudah dari era kebudayaan yang lebih maju daripada era batuan yang ini. Batu-batu kali yang dipotong itu. Seperti ada megalitikum. Situs-situs megalitikum. Berarti ini lebih muda. Tapi masih sangat tua dibandingkan dengan kerajaan Majapahit. Nah bisa anda lihat. Ini struktur bata-bata yang seperti ini. Dan ukuran-ukuran bata yang seperti ini. Anda bisa temukan juga di daerah Trawulan Mojokerto. Nah batu-bata sebesar ini. Tatanannya seperti ini. Ini merupakan tembok dari kota yang lama ya. Nah ini juga ada bangunan di sini. Menurut energi yang saya ketahui di daerah sini. Daerah seputar sini ini. Ini bukan sanggar pamujan atau bukan tempat untuk berolah laku batin. Tapi lebih kepada benar-benar pemukiman. Karena di arah sana, di salah satu naskah Majapahit, ada namanya desa Kebalon atau sekarang lebih dikenal sebagai wilayah Kebalen kalau di Malang. Itu dituliskan di literaturnya. Saya lupa nanti saya taruh ya literaturnya di sini. Itu adalah desa para pengrajin emas. Para pengrajin emas di Mejapahit. Kemudian, Nah bisa anda lihat ini ada sesuatu yang bergerak sendiri. Ini bergerak sendiri. Baru saja saya lihat. Sebentar. Sepertinya setelah ini saya harus cek lebih dalam lagi dengan sedikit meditasi. Tapi nanti kamera saya taruh. Saya taruh kameranya. Moga-moga kita bisa mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Mendapatkan informasi secara ini. Secara gaib tidak bisa ini ya. Tidak ada literaturnya. Karena situs ini baru ditemukan dan ini istilahnya penyelidikannya atau edukasi tentang situs ini masih sangat minim sekali. Bahkan semuanya masih hanya berupa dugaan. Belum berupa teori atau hipotesa yang jelas. Ini kemarin pagarnya ada dirobohkan ternyata. Oh pantesan. Ini pagar yang kemarin. Yang kemarin dipakai untuk memagari situs. Sekarang sudah dirobohkan. Oke. Sekarang kita coba dengan metode penelusuran yang lain. Yaitu dengan sedikit meditasi. Dan melacak energi. Yang ada dari tempat ini. Sebentar. Saya akan ambil tripod dulu. Anda bisa lihat. Besar ini. Ini kalau seumpama diukur kira-kira sekitar lebih dari 400 meter persegi. Lebih lebih. 400 meter persegi lebih. Nah ini dia. Bata-bata ukuran. Segini ini. Ini khas. Ciri khas peninggalan era Majapahit Tempo dulu. Seperti itu. Coba. Saya akan mencoba. Berinteraksi dengan energi tempat ini. Saya ambil tripod dulu ya. Oke. Sekarang saya akan menuju ke bagian tengah situs. Kemudian. Saya akan mencoba. Berinteraksi dengan energi yang ada di sini. Seperti apa. Tempat ini dulunya. Semoga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup baik. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengan energi dari tempat ini Maka ada sedikit informasi Yang bisa saya dapatkan Ya mungkin Segitu saja yang bisa saya dapatkan ya Bahwa Situs ini bukan merupakan suatu situs pusatnya Tapi ada lagi mengarah ke selatan Karena dulunya ada Tiga desa Bahkan kemungkinan empat desa Yang sekarang masih dipakai nama desa di tempat ini Yaitu desa Skarpuro Desa Lesanpuro Kemudian desa Ngadipuro Dan yang ada di tengahnya adalah Desa Madiopuro Itu adalah nama-nama Desa ya Puro itu artinya Metropolis lah Di Ilmu Barat itu namanya metropolis lah Metropolis peradabannya adalah Salah satunya di tempat ini Tapi masih banyak lagi tersebar Masih banyak lagi tersebar Di beberapa tempat Ke arah selatan yang penting Yang jelas ke arah selatan Kemudian Sebenarnya Tempat ini menghadapnya adalah Ke Gunung Bromo Ke Gunung Bromo dan Gunung Semeru Ke Gunung Bromo dan Gunung Semeru Yang ada di Sebelah sana Situs ini sendiri juga dipakai Sangat lama sekali Menurut informasi Informasi kaib ya Belum ada studinya Belum ada studi Studi ininya Studi sejarahnya Ini situs ini dibangun Sekitar tahun Dinasti Isiana bener Dinasti Impusindok Sekitar tahun 800-900an Sejalan dengan dinasti Sayalendra Kemudian pada saat Dipindahkan ke sini Ini terus berkembang Hingga ke Dinasti Majapahit Dan kenapa Ini ditinggalkan Kenapa ini ditinggalkan Sehingga terkesan mati Sehingga terkesan mati Jadi Saya disuruh mencari Petunjuknya Ada di Daerah Malang Selatan Yaitu Daerah Ini Malah Malang Selatan Malah daerah Kepanjen Dan sekitarnya Karena disana Saya dibilang ada Bisikan Kanjuruhan Kanjuruhan Kerajaan Kanjuruhan Biasanya Kanjuruhan Itu adalah salah satu Nama Kerajaan yang dulu Ada di daerah Malang Selatan Nah Mungkin nanti Kita akan Lanjut ke sana Tapi Kalau mungkin kan ya Lanjut ke daerah Malang Selatan Di daerah Kanjuruhan Tidak sampai ke Panjen sih Kanjuruhan itu ada di Nah nanti aja Nanti aja Biar kalian semua penasaran Oke Nah Disini Sudah tidak ada Istilahnya Sudah tidak ada Yang bisa Kalau anda cari pusaka Istilahnya Sudah tidak ada pusaka disini Sudah tidak ada Paku bumi ada Koin-koin Ya silahkan dicari sendiri Kalau ini Kalau Anda Ada waktu Silahkan dicari sendiri Karena disini Dulunya merupakan Ada yang pernah nemu Koin dan perhiasan emas disini Karena ya Seperti yang saya bilang tadi Di desa kebalen Atau kebalon Itu adalah Sentra pengrajin Dari Majapahit Sentra pengrajin emas Dari Kerajaan Majapahit Nah Oke Ini adalah salah satu situs lama Yang kemudian muncul lagi Karena pembangunan tol Yang ada di Sebelah ini Situs-situs lama Yang muncul Banyak sekali Nanti kita liput satu persatu ya Itu menandakan apa Nanti saya bikin videonya Menandakan sesuatu yang Yang jelas Sesuatu yang positif tentunya Nah Sekian dulu Liputan saya Di situs Sekaran ini Disebut situs Sekaran ini Situs Sekarpuro Yang ada di desa Sekarpuro Persis banget Di pinggir tol Malangpandaan Oke Sekian dulu Video saya kali ini Sampai jumpa lagi Kawan-kawan Dari dunia lain